Durjana Ksatria Jili 17 Sungguh aneh, tukas N.I.O. Yam Soal perkawinan adalah urusan jamak, jika kami saling mengikat perjodohan, sangkut paut apa denganmu? Ciyok Tianhing tidak menanggapi, ia berseru pula, semua orang tahu hubungan N.I.O. Yam dan Pengji serupa saudara sekandung. Sejak kecil N.I.O. Yam tinggal di Tian San, sampai dia meninggalkan perguruan pada usia 11, sedikitnya 8 tahun dia tinggal di sini, selama itu Pengji yang melayani segala keperluannya, mereka selain saling sebut sebagai Tachi dan adik, malahan juga serupa seorang ibu terhadap anaknya. Coba, antara Tachi dan adik mana boleh menikah, apalagi kalau antara ibu dan anak? N.I.O. Yam berteriak, mengapa tidak boleh? Aku dan dia bukan Tachi dan adik benar. Memang, sejak kecil dia menjaga diriku, selama ini ku pandang dia sebagai kakak, namun kami bukan saudara sekandung. Sungguh aku tidak mengerti mengapa kami dianggap tidak tahu malu jika kami ingin menjadi suami istri. Kami adalah saudara seperguruan, menurut peraturan perguruan juga tidak ada larangan menikah antara sesama saudara seperguruan. Pada umumnya orang persilatan memang tidak banyak memperhatikan ajaran dan adat istiadat kolot. Tapi Ciok Tianhing lantas mendengus, Hektometer, tahun ini kamu berumur berapa dan berapa usia Pengji? Apalagi pada waktu kamu masih bayi dia telah mengatur segala keperluanmu. Meski bukan Tachi dan adik, namun kenyataannya serupa saudara sekandung. Boleh kau tanya semua orang, pernikahan antara Tachi beradik begini apakah pantas? Meski anak murid Tian Sanpai merasa keterangan N.I.O. Yam itu cukup beralasan, tapi tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa antara N.I.O. Yam dan Ling Pengji akan menikah. Mereka sudah terbiasa perjodohan antara lelaki perempuan harus setimpal antar keluarga, usia dan wajah. Maka mereka merasa agak janggal jika N.I.O. Yam akan memperistri Ling Pengji yang lebih tua. Begitulah karena pertanyaan Ciyok Tian Hing ini, seketika ramai orang membicarakannya, tapi tiada seorang pun menanggapi apakah urusan ini pantas atau tidak. Dengan suara lembut, Tong Hu Jin berkata, N.I.O. Yam, usiamu masih muda belia, urusan perjodohanmu harus dipertimbangkan sebaik-baiknya. Watakmu juga lebih emosional, ku tahu kami menaruh simpati terhadap Ling Cicimu, juga berterima kasih atas kebaikannya yang telah menjaga dirimu selama ini. Tapi bicara soal kawin, ini. Ucapan Tong Hu Jin ini kena dilubuk hati N.I.O. Yam, tapi saat ini anak muda itu diliputi emosi, mana ia dapat tenang dan pikirkan apakah benar persoalannya serupa apa yang dikatakan. Maka tanpa pikir ia lantas memotong ucapan Tong Hu Jin, yang jelas aku tidak memperbolahkan Ling Cici Dinista oleh siapapun, aku bertekad akan mengbelanya. Tapi sama sekali bukan lantaran aku berterima kasih atau kasihan padanya maka kulamar dia. Tidak, bukan begitu halnya. Dia adalah anak perempuan terbaik yang pernah kulihat, kuhormati dia dan mencintainya, aku tidak segan untuk berbicara terus terang di depan kalian, dengan setulus hatiku ingin ku jadikan Ling Cici sebagai istriku. Waktulah meayatakan Ling Peng Ji adalah anak perempuan terbaik yang pernah dilihat ia, tiba-tiba teringat olehnya akan Liong Ling Chu, tanpa terasa ia melirik ke tempat gadis itu berdiri tadi, namun tidak terlihat orangnya. Dalam emosinya ia bicara panjang lebar, habis itu baru teringat akan Liong Ling Chu, ia pikir apakah Ling Chu akan marah padaku karena urayanku ini. Setelah merandek, lalu ia berkata pula, sekarang usiaku sudah 18 tahun dan tidak kecil lagi. Aku yatim piatu, suhu juga sudah meninggal, lalu urusan perjodohanku harus ku tanyakan kepada siapa. Cuma, masih ada seorang ayah angkatku, untuk urusan ini sudah ku laporkan kepada Gihau, ayah angkat. Dengan dingin Chiyok Tianhing lantas berkata, Ki Tai Hiap, N.Y.O. yang mengaku telah lapor kepadamu, engkau adalah ayah angkatnya, coba katakan, apakah engkau menyetujui pernikahan N.Y.O. yang dengan Ling Peng Ji? Sebetulnya Ki Tiang Hang seorang yang terbuka, tidak memperhatikan adat istiadat kolot, cuma terhadap perkawinan N.Y.O. yang dan Peng Ji mula-mula ia pun tidak segera setuju, namun mengingat perjodohan itu akan lebih baik daripada N.Y.O. yang beristrikan Liong Leng Chu, maka urusan ini pun tidak begitu diperhatikan olehnya. Tapi sekarang, ketika mendengar urayan N.Y.O. yang yang gagah berani lalu terdesak oleh berbagai pertanyaan Chiyok Tianhing, ia ikut mendongkol sehingga berubah sikapnya semula yang tidak menyetujui maksud N.Y.O. yang itu. Ia tidak menjawab, sebaliknya balas tanya dengan tersenyum, Chiyok Tianhing Leng, apakah baik-baik istrimu? Tianhing melengak, jawabnya, Istriku di rumah dan menjaga anakku, maka tidak hadir dalam sidang ini. Terima kasih atas perhatian kita, Hiap. Kuingat kalian suami-isteri juga saudara seperguruan, di antara sesama saudara seperguruanmu istrimu seperti murid yang paling kecil, kata Ki Tianhing pula. Betul, kata Tianhing. Tapi sekarang lebih penting membereskan urusan anak angkatmu, urusan lain biarlah dibicarakan nanti saja. Tidak, bukan maksudku bicara iseng denganmu, kata Tiang Hong. Aku justru ingin tanya padamu, tahun ini istrimu berumur berapa dan berapa tahun selisih umurmu dengan istrimu sendiri? Aku lebih tua 11 tahun daripada dia, ada apa jawab Tianhing dengan menjengkol. Kabarnya kamu mengangkat guru pada umur 13, waktu itu istrimu baru berusia 2 tahun, mungkin waktu kecilnya kau pun bantu menjaga istrimu, bukan? Tidak kepalang gemas Ciok Tianhing, ia mendengut, Hek Tometer, aku tidak ingat lagi, memangnya ada apa? Tidak apa-apa, kata Tiang Hong. Cuma ingin ku katakan padamu, tahun ini N.Y.O. yang berusia 18 dan Pengji 27. Jadi Pengji lebih tua 9 tahun daripada N.Y.O. yang, selisih umur mereka kan tidak lebih banyak daripada selisih umur kalian suami istri. Urusan kami mana boleh disamakan dengan mereka, teriak Tianhing. Mendadaki Tiang Hong berteriak terlebih keras daripada dia, bentaknya dengan ilmu Sai Chu Ho, mengapa tidak dapat disamakan? Tergetar anak pelingat Ciok Tianhing, cepat ia mengerahkan Lue Kang untuk bertahan, dengan demikian ia. Seperti tidak berani membantah lagi karena Wibawa Ki Tiang Hong itu. Tiang Hong lantas tergelak, katanya pula, Ya, ku tahu apa yang hendak kau katakan, maksudmu tidak dapat disamakan tentulah kamu lebih tua daripada istrimu, sebabnya dalam hal N.Y.O. yang dan Pengji lebih tua yang perempuan. Padahal, lelaki atau perempuan kan sama-sama manusia, asalkan mereka sukarlah mau menjadi suami istri, kenapa tidak boleh dipersoalkan bersama? Kau tanya padaku apakah menyetujui perkawinan mereka atau tidak dapat ku jawab sudah lama aku setuju. Cuma dulu hanya ku katakan padanya saja sekarang biar ku katakan di depan umum, aku setuju. Seketika N.Y.O. yang melonjak girang, serunya, Gi Hu, sungguh bagus sekali ucapanmu ini, jauh lebih kuat daripada perkataanku. Meski ada sebagian hadirin yang setuju dan sebagian lagi tidak sependapat dengan ucapan Ki Hang Hong itu, tapi baik setuju atau tidak toh ada suatu titik persamaan, yaitu semua orang menganggap mengikat perjodohan secara diam-diam antara N.Y.O. yang dan Ling Peng Ji itu tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka. Pendapat ini jelas tertampak dari pembicaraan ramai di antara hadirin itu. Maka Ki Tiang Hong menyambung lagi, soal N.Y.O. yang dianggap masih terlalu muda dan mungkin jalan pikirannya belum cukup masak, dalam hal ini syukurlah Peng Ji sudah memberi batas waktu tujuh tahun kepadanya. Sesudah tujuh tahun jika pikiran N.Y.O. yang tidak berubah, kenapa kita harus merintangi perjodohan mereka? Sampai disilui, mau tak mau Tong Hujin harus melepaskan juga pendiriannya, katanya sambil mengangguk, Ki Tiang Hiap. Pandanganmu yang bijaksana membuat pikiranku terbuka juga, tampaknya batas waktu tujuh tahun itu bila perlu boleh juga diperpendek. Jika dia ikut setuju, maka yang dikhawatirkan justru jangka tujuh tahun itu akan terlampau lama sehingga membuat susah masa muda Ling Peng Ji. Meski Ciok Tianhing adalah sesepuh pelaksana hukum juga tidak boleh melawan opini umum, melihat orang yang bersimpati kepada N.Y.O. yang makin lama makin banyak, mau tak mau ia jadi gugup, pikirnya, wah, jika N.Y.O. yang tidak dapat dijatuhi hukuman, tentu anak Coan sendiri yang akan menjadi tertuduh. Pada waktu N.Y.O. yang sedang berjingkrak kegirangan dan memuji ucapan Sang Giau yang tepat, mendadak Tianhing mendengus, Hektometer, Sayang Ki Tai Hiap hanyalah Gihumu saja. Dengan nakendirinya ucapan ini menarik perhatian semua orang. Dengan gusar N.Y.O. yang berseru, Memangnya apa maksudmu, apa yang dikatakan Gihu apakah tidak betul? Oh, bukan begitu maksudku, kata Tianhing dengan dingin. Dengan sendirinya perkataan Gihumu sangat hebat biarpun aku tidak setuju, betapapun harus memuji ucapannya, cuma sayang, ada perkataanmu sendiri yang salah. Apa kesalahan ucapan ku tanya N.Y.O. yang? Tadi kau bilang sejak kecil sudah yatim piatu, ujar Tianhing. Memang betul sudah lama ibumu, yaitu N.Y.O. telah meninggal. Tapi ayahmu, N.Y.O. bok, sampai saat ini masih hidup segar bugar. Lebih sayang lagi, ayah kandungmu. Ternyata tidak sama dengan ayah angkatmu yang pantas untuk disebut sebagai Tai Hiap. Cukup jelas maksud ucapannya, yaitu ia sengaja mengalihkan titik hangus persoalan kepada hubungan antara N.Y.O. yang dengan ayah kandungnya. Dengan gusar N.Y.O. yang menjawab, dia bukan aku dan aku bukan dia, sudah lama Ling Cici menjadi saksi bagiku bahwa jalan yang kutempuh sama sekali tidak sama dengan dia. Sampai di sini, ia menghela nafas, lalu menyambung dengan Muram, ya, memang betul dia, N.Y.O. bok, masih hidup, namun dalam pandanganku dia sudah lama mati. Namun kenyataannya dia belum lagi mati, kata Tian Hing. Bahwa Ling Peng Ji mau menjadi istrimu, dengan sendirinya dia juga siap menjadi saksi bagimu. Tapi siapa pula yang percaya bahwa sebabnya kamu mengkhianati perguruan bukan atas kehendak ayah kandungmu sendiri? Ia menyangka bila N.Y.O. bok ditonjolkan hubungannya dengan N.Y.O. yam, tentu tidak ada orang lain yang berani bicara membela anak muda itu. Tak terduga, baru selesai ia berkata serentak ada orang tampil ke muka dan berseru, aku percaya padanya. Ternyata orang ini adalah Kang Xianghun. Aku baru datang dari Lodan, kata Kang Xianghun lantang. Beberapa urusan yang ku ketahui rasanya boleh kugunakan untuk menjawab tanda tanya C.Y.O. tiang lo itu? Entah C.Y.O. tiang lo memperbolahkan ku bicara atau tidak? Tentu saja C.Y.O. tiang hing merasakan gelagat tidak enak, namun Kang Xianghun tampil untuk menjadi saksi dalam perkara pokok ini, bahkan tegas-tegas menyatakan ingin memberi jawaban atas kesangsiannya, betapapun tidak layak ia tolak maksud orang, terpaksa ia menjawab, boleh, silakan bicara. Segera Kang Xianghun berkata, waktu di Lodan aku bertemu dengan K.Y.O. at Tio dan C.S.E. kiat yang baru datang dari Chadam, mereka bercerita beberapa urusan yang dilakukan N.Y.O. yang dipoting dan Pak Hia. Ia lantas bercerita tentang K.Y.O. bagaimana N.Y.O. yang membela Kai Hong dan Pui Liang dan tidak segan bermusuhan dengan ayah kandung sendiri. Kemudian K.Y.O. bagaimana N.Y.O. yang membantu pihak Kaipang mengangkut satu partai obat-obatan bagi Laskar Perjuangan. Beberapa kejadian itu sudah pernah diceritakan oleh Liong Leng Chu, sekarang Kang Xiaohun memberi kesaksian tambahan, tentu saja bobotnya sangat berbeda. Apalagi cerita kedua orang memang cocok satu sama lain, hal ini lebih membuktikan apa yang mereka ceritakan memang kejadian nyata. Selaku Chiang Bunjin, lebih dulu Tongkah Goan mengangkuk dan berkata, jika demikian, N.Y.O. yang dan ayah kandungnya memang tidak menempuh jalan yang sama. Setelah C.S. Kiat dan Kowai Hoat ikut mengawal obat-obatan ke Chadam, segera mereka menyusul ke Lodan untuk mencari kabar N.Y.O. yang tutur Kang Xiaohun pula. Dan sekarang C.S. Kiat masih berada di Lodan untuk membantu Lohai melawan serbuan pasukan Bonjing, sedang Kowai Hoat Tio berangkat bersamaku kemari untuk menjadi saksi bagi N.Y.O. yang. Ia berlari lebih cepat daripadaku, sekarang dia tidak berada di sini, tentu di tengah jalan ia telah bertemu dengan N.Y.O. yang. Betul tidak? Karena pertanyaannya ini, secara tidak langsung ia telah mengalihkan pokok persoalan kepada urusan surat pengakuan dosa yang ditulis Chiok Jing Choan. Betul, jawab N.Y.O. yang cepat. Surat pengakuan itu justru hasil curian Kowai Hoat Tio dan diserahkan padaku. Semula surat pengakuan ini jatuh di tangan komplotan Toan Kiam Jing. Tidak, sama sekali aku tidak tahu surat pengakuan apa segala, terlebih tidak tahu siapa yang memegang surat itu, tukas Toan Kiam Jing. Ya, urusan surat pengakuan dosa memang tidak ada hubungan dengan Toan Kiam Jing, kata Tong Kah Goan tapi cukup asalkan surat pengakuan ini tidak palsu, sementara ini tidak perlu diusut soal hilang lalu diketemukan lagi. Yang penting sekarang, Chiok Su Heng, jika tidak ada keterangan lain lagi, ku kira boleh kau putuskan dulu perkara N.Y.O. yang apakah benar berhianat dan durhaka terhadap perguruan. Ucapannya cukup jelas maksudnya, jika keterangan Kang Xiang Hun tadi diterima kebenarannya, itu berarti N.Y.O. yang berkomplot dengan ayahnya dan intrik lain sama sekali tak dapat dibuktikan. Sedangkan tuduhan menganiaya sesama saudara seperguruan juga akibat pikiran jahat Siok Jing Chuan terhadap Ling Peng Ji, bahkan lantaran Jing Chuan lebih dulu hendak membunuh N.Y.O. yang. Air muka Siok Tian hing tampak masam seketika ia tidak dapat bersuara. Betul, kata Tong Kah Goan pula, Kang Heng jelas tertulis dalam surat pengakuan itu sebagai pengawas sesungguhnya. Bagaimana duduknya perkara, rasanya perlu kuminta keteranganmu. Begini, tutur Kang Xiang Hun Pada tanggal 16 bulan 8 tempoh hari, di pegunungan dekat Jilim terjadi murid perguruan Mu Jok Jing Chuan bermaksud berbuat tidak senonoh terhadap Nona Lyong Leng Chu, kebetulan waktu itu ku lewat di sana dan memergoki kejadian itu, akulah yang menghentikan perbuatannya yang kotor itu dan membantu Nona Lyong melukai dia, ketika itu sebenarnya Nona Lyong ingin membunuhnya untuk melampiaskan dendam, mengingat hubungan baik kalian denganku, ku bujuk dan cegah tindakan keras Nona Lyong itu, atas persetujuannya juga Chiok Jing Chuan diperbolehkan mengakui dosanya dan berjanji takkan berbuat lagi, untuk itulah aku menjadi saksi pengawasnya. Surat pengakuan dosa itu pun aku yang membuat konsepnya. Tindakanku yang lancang menghukum anak murid kalian, Mohon Tong Chiang Bun dan Chiok Tiang lo suka memberi maaf padaku. Muka Chiok Tian hing tampak pucat dan termenung serupa patung, mana ia sanggup bicara lagi. Ah, Kang Tai Hiap sudi mewakili diriku menghukum murid yang menyeleweng, aku justru sangat berterima kasih, kata Tong Kah Goan sambil memberi hormat kepada Kang Xiang Hun, lalu menyambung, cuma, pelanggaran yang diperbuat Chiok Jing Chuan teramat gawat dan tidak boleh diselesaikan hanya dengan sepucuk surat pengakuan dosa saja. Untuk itu perguruan kami akan mengadakan keputusan tersendiri. Sembari bicara pandangannya tertuju Chiok Tian Hing. Maklumlah, kedudukan Chiok Tian Hing adalah sesepuh pelaksana hukum, bagaimana akan memberi penyelesaian tentu dia yang harus menjelaskannya. Tiao Hing kelihatan lesu serupa orang yang habis sakit berat, katanya, ai, perkara ini, kalau benar Jing Chuan titik. Makin lirih suaranya sehingga hampir tak terdengar. Akulah yang membuat konsep surat pengakuan dosa putramu itu, kata Kang Xiang Hun dengan dingin, apakah perlu kubacakan kembali isinya untuk membuktikan kebenaran keteranganku? Tidak, tidak perlu, ujar Tian Hing sambil menyengir. Jika begitu, bila masih ada yang meragukan dirimu boleh kau tanya saja padaku, kata Xiang Hun. Tian Hing tidak dapat bicara lagi melainkan cuma menggeleng kepala. Cio Suheng, kata Tongkah Goan, jika engkau tidak ragu lagi, hendaknya engkau suka memutuskan perkara ini secara adil. Apa titik apa yang dapat kukatakan lagi, apa yang dapat kukatakan lagi Gumam Cio Tian Hing. Nyata pikirannya menjadi kacau, seperti lupakan kewajibannya selaku sesepuh pelaksana hukum. Sebenarnya kalau dia ingin menghindari prasangka orang, seharusnya ia mengundurkan diri dari kedudukannya itu, namun dia justru tidak mau berbuat demikian. Melihat sikap Cio Tian Hing yang tidak pantas itu, terpaksa Tongkah Goan berkata lagi, Cio Suheng, orang yang bersangkutan dengan perkara ini selain anak murid perguruan kita sendiri juga masih ada seorang nona liong, dia orang luar dan terani tanpa dosa, kedatangannya sebenarnya hendak mengadukan perkara ini, tapi kita salah sangka dia sebagai orang yang berdosa, maka pertama-tama, kukira kita harus minta maaf padanya. Bagaimana pendapatmu, Cio Suheng? Belum lagi Tian Hing menjawab, mendadak NIO yang berseru heran, hei, lengcu, lengcu mana perginya lengcu. Tadi waktu berdebat, karena ketegangannya, ia tidak memperhatikan nona itu, baru sekarang diketahuinya lengcu sudah tidak kelihatan lagi bayangannya. Tidak cuma dia saja, perhatian semua orang juga terpusat pada NIO dan Ling Pengji, siapapun tidak tahu lakah lengcu pergi segera NIO berteriak pula, lengcu kita sudah menangkan perkara ini, lengcu lekas kembali. Namun lengcu sudah pergi sejak tadi, mana NIO bisa mendapatkan jawabannya? Segera Ki Tiang Hang menarik anak muda itu, katanya, anak Yam jangan emosi. Meski perkaramu sudah jelas, namun belum selesai. Bila perkara sudah diputus tentu kami akan membantumu menemukan nona Liong. Waktu Waktu NIO memandang ke sana, dilihat air mata pengci berlinang, entah menangis karena mendadak menghilangnya liong lengcu atau karena sikap NIO yang luar biasa itu dan membuatnya berduka. Ia coba mendekati nona itu, katanya lirih, ling cici, bagi kita sekarang boleh dikatakan habis pahit datanglah manis. Hendaknya engkau jangan terduka, akan kudampingimu di sini. Mendadak Tong Kau Hago An berdehem, lalu berkata, kuanggap NIO yang boleh kembali ke dalam perguruan kita cuma caranya mengani ya saudara seperguruan memang agak kelewatan, maka tetap harus diberi hukuman, yaitu dihukum bersama di di ruang tersendiri selama tiga bulan. Tapi ada sesuatu urusan mungkin perlu kusuruh dia mengerjakannya, maka bila hukuman itu harus dilaksanakan boleh diputuskan kelak. Nah bagaimana pendapatmu hukuman bagi NIO yang menurut gagasanku itu? Karena melihat Ciyok Tianhing berdiri dalam saja, terpaksa ia mendahului memberi keputusan dalam kedudukan selaku Chiang Bunjin. Namun Ciyok Tianhing serupa orang linglung dan tetap berucap, apa yang dapat ku katakan pula? Menurut peraturan, jika ia tidak menyatakan anti, itu berarti menyetujui keputusan Seng ketua. Dengan wajah kering Tongkah Goan lantas berseru, bagaimana Ciyok Jing Chuan harus dituntut, dia kan putramu, tidak enak bagiku untuk ikut bicara, hendaknya kau nyatakan dulu penderianmu agar diputuskan orang banyak. Sikap Tongkah Goan ini jelas memaksa Tianhing harus menjelaskan sikapnya. Wibawa Ciyok Tianhing sama sekali runtuh, dengan muka pucat ia berkata lemah, tak tersangka olahku anak ini dapat berbuat demikian, aku cuma mohon Ciyang Bun Jin mengampuni kematiannya. Dengan kening bekeh nyit kah Goan berkata, aku tidak menyatakan hendak menghukum mati dia, kira bagaimana dia harus dihukumkan kewajiban untuk memutuskannya. Watak Pek Kian Sing keras dan Jujur, meski merasa kasihan pada Ciyok Tianhing, namun ia tetap tidak tahan, segera ia ikut bicara. Ciyok Suheng, bagaimana engkau ini engkau bersikap seakan-akan tertuduh malah? Yang harus minta ampun adalah tertuduh dan bukan dirimu selaku Cithoa Tiang Lu. Ciyok Tianhing melenggong, mendadak ia memukuli dada sendiri sambil berteriak, jangan kalian mendesak padaku, jangan mendesak diriku. Pada saat itulah tiba-tiba seorang berlari masuk sambil berteriak, wah, celaka, celaka, suhu. Orang yang lari masuk dengan menggah-menggah ini bahkan lain daripada murid tertua Ciyok Tianhing sendiri, yaitu Liu Kam Tong. Dengan alasan mencari Ciyok Jing Chuan tadi Liu Kam Tong meninggalkan sidang. Keruan Tian hing terkejut, cepat Ciyok Ciyok Suheng bunuh diri dengan terjun ke jurang seru Liu Kam Tong. Hah, apakah katamu siatitik siapa bunuh diri teriak Ciyok Tian hing, sungguh ia tidak percaya kepada telinga sendiri. Maksudku Jing Chuan Suheng, jawab Liu Kam Tong dengan suara gemetar. Tecu tidak becus dan tidak keburu menolongnya. Kau lihat sendiri dia terjun ke jurang tanya Tong Kah Goan. Betul, tutur Kam Tong. Tecu diperintahkan memanggilnya tadi ku temukan jejaknya di belakang gunung dan memanggilnya. Tapi dia tidak terima perintah, sebaliknya berlari ke tepi jurang terus terjun begitu saja. Karena Tecu harus cepat lapor kemari sehingga tidak sempat mencari jenazahnya. Inilah bukti sepotong bajunya yang robek. Tercantol batu karang di tepi jurang, silakan Suhu dan Ciang Bun memeriksanya. Jurang di belakang gunung itu sangat curam betapa dalamnya sukar diukur, jika benar Ciok Jing Coan terjun begitu saja, tidak perlu disangsikan lagi pasti akan mati. Mendadak Ciok Tian Hing beri riak, Liu Kam Tong yang sedang menyodorkan robekan baju itu di depaknya hingga terjungkal, ratapnya, anak Coan, tunggu, anak Coan, biar ku pergi bersamamu. Tenanglah Ciok Suheng, seru kah Goan? Engkan adalah Cithoa Tian Lo. Tidak, aku tidak menjadi Cithoa Tian Lo lagi, aku cuma menghendaki putraku. N. Y. O. Yang berdiri di depannya dan juga terdorong mundur olehnya. Dengan benci ia pelototi N. Y. O. Yang sekejap sambil memaki, kalian telah memikin celaka anak Coan, terlebih kamu bangsa cilik ini. Jika dia mati, pasti takkan kuampuni jiwamu. Sebenarnya Kung Fu N. Y. O. Yang sudah di atas Cio K. Tian Hing, tapi demi melihat keadaannya yang serupa orang gila itu, ia rada kasihan padanya, sebab itulah ia tidak melawan dan membiarkan orang mendorongnya. Setelah mendorong Minggir N. Y. Yang, segera Cio K. Tian Hing berlari ke belakang gunung. Betapa kerennya dia selaku Cithoa Tian Lo, sekarang mendadak berubah serupa orang gila, keruan semua orang sama melongo dan juga tidak ada yang berani mencegahnya. Ting Sute, sementara ini boleh kau jabat Cithoa Tian Lo, katakah Goan. Meski perkara N. O. Yang sudah selesai, diperiksa, tapi masih ada perkara sampingannya, boleh kau teruskan pemeriksaan ini. Dengan ucapan Tongkah Goan ini, semua orang tahu yang dimaksudkan perkara sampingan jelas adalah tuduhan Lingpengji terhadap Tok'an Kiam Jing itu. Dahulu Ting Tiaumin pernah diperintahkan Tok'an Tian ke daerah Syukiyang untuk menyelidiki perbuatan jahat Tok'an Kiam Jing. Wataknya juga membenci pada perbuatan jahat, segera ia membentak, Tok'an Kiam Jing, jika kamu tahu dosamu, lekas berlutut dan mendengarkan tuduhan. Hahaha Tok'an Kiam Jing terbahak-bahak, sudah lama aku siapa yang mau terima pemeriksaanmu. Maaf, sampai bertemu lagi. Dengan Gusar Ting Tiaumin membentak, tangkap dia. Tapi pada saat yang sama Tuan Kiam Jing juga sudah beraksi di tengah gelak tertawanya sebelah tangannya terangkat, belang, sebuah granat berasap tebal dan mengandung jarum meledak dan bertebaran. Anak murid Tian San Pai yang berdiri di sekitarnya banyak yang terluka karena tidak sempat menghindar, hanya sekejap saja asap tebal memenuhi ruangan. Gerakan kedua pihak hampir terjadi pada saat yang sama, dalam pada itu, dengan cepat luar biasa N.I.O. yang terus menerjang ke tengah kabut tebal dan mencengkram. Yang digunakan adalah ilmu Liong Jiao Jiu Cakarnaga ajaran kakek Liong Leng Chu. Rupanya Tuan Kiam Jing sudah mengatur jalan lolos, harus dilakukan pada saat keadaan kacau di tengah kabut tebal maka pada saat kabut belum buyar ia berlagak terhuyung oleh cengkeraman N.I.O. yang dari jauh itu, mendadak ia menghantam ke belakang sambil membentak, N.I.O. yang, biar kuadu jiwa denganmu. N.I.O. yang kenal kelihayan Liong Siang Kang orang yang sudah mencapai tingkatan ke-8, terpaksa ia ganti mencengkeram jadi menghantam dari jauh, segera telapak tangan membelah ke depan. Pukulan kedua orang beradu, berbareng Toan Kiam Jeng meloncat ke atas. Lari kemana bentak N.I.O. yang. Sekonyong-konyong dirasakan telapak tangan sendiri kaku gatal, menyusul tangan yang menghantam ke depan itu terasa lemah tak bertenaga lagi. Serentak Ki Tiang Hang juga melompat maju, kedua lengan baju berputar sehingga asap tebal di depan terkebas buyar, sekali lompat lagi segera Toan Kiam Jeng tersusul olehnya. Ia tahu Toan Kiam Jeng banyak tipu akal licik, juga mahir menggunakan racun untuk menghindari dikibuli lawan, ia tidak mau beradu tangan dengan dia, dengan lengan baju yang longgar menyelubungi tangannya, ia gunakan seru paruyung lemas untuk menyabat Toan Kiam Jeng. Jiwa anak angkatmu tidak kau pikirkan lagi bentak Toan Kiam Jeng. Ia tahu kepandayan Ki Tiang Hang jauh di atas N. Yoyam, mungkin Leong Siang Kang sendiri tidak saugup menahan kebutan lengan bajunya. Di tengah bentakannya segera ia lolos pedang dan sekuatnya menabas ke belakang. Mendadak terdengar suara terang, pedang Toan Kiam Jeng terlepas dan mencelat ke udara, batang pedang pun tampak berubah bengkok. Untung Toan Kiam Jeng tidak mengadu tangan dengan lawan, namun tergetar sakit juga. Segera ia melompat ke sana dan membaurkan diri di tengah orang banyak dengan cepat ia pukul rohoh beberapa murid Tian San Pai, menyusul dua granat berkabut dan berjarum di ledakan lagi. Lengan baju Ki Tiang Hang juga terobek sedikit oleh pedang Toan Kiam Jeng sehingga ilmu lengan baju sakti tak dapat digunakan lagi. Ia tidak gentar terhadap kabut beracun itu, mesti ia hendak mengejar, tapi setelah dipikir lagi, teringat olehnya gertakan Toan Kiam Jeng tadi, segera ia menoleh. Dan sekali pandang terbuktilah ucapan Toan Kiam Jeng itu bukan cuma gertakan belaka, sebab Nye Oiyam yang mengikut di belakangnya tampak sempoyongan dan hampir roboh. Sebagai seorang ahli silat segera Ki Tiang Hang tahu anak muda itu keracunan dan sedang mengerahkan tenaga dalam sekuatnya sehingga tidak sampai jatuh seketika. Kiranya pada telapak tangan Toan Kiam Jeng tersembunyi jarum berbisa yang lembut serupa bulu, waktu beradu tangan dengan Nye Oiyam tadi jarum berbisa telah menusuk tepat di telapak tangan anak muda itu. Karena terbalik untuk menolong Nye Oiyam Dengan bantuan tenaga dalam Ki Tiang Hang bergerak Nye Oiyam dapat mendesak keluar jarum lembut berbisa itu dari telapak tangannya katanya aku tidak beralangan gihu lekas tangkap bangsa Chitoan itu. Tiang Hang merasa lega katanya anak yang tak terduga lukangmu sudah maju sejauh ini namun mengklumlah meski berkat bantuannya Nye Oiyam dapat menahan menjalarnya racun tapi belum dapat mengusir seluruh racun dari dalam tubuh dengan sendirinya Ki Tiang Hang tidak berani segera meninggalkan dia. Anak masih sanggup tahan cepat Nye Oiyam berkata pula jika gihu tidak lekas mengejarnya sebentar bangsa itu akan kabur sementara itu kabut berbisa sudah buyar dalam keadaan kacau Toan Kiam Jing sudah kabur sehingga sekarang memang betul tidak terlihat lagi bayangannya ada belasan anak murid Tian SNN Pai yang pingsan keracunan yang terluka oleh jerum berbisa juga ada 7-8 orang tidak sedikit pula tetamu yang terkena getahnya Tongkah Goan berkata dengan Gusar Pek Sute dan Bu Sute boleh kalian ikut aku mengejar murid Hian itu Ting Sute boleh tinggal untuk menolong para tamu sembari bicara ia Puu menyerahkan sebotol kecil pikling tan pil yang terbuat dari teratai salju Tian San kepada Ting Tia Min pikling tan adalah obat mujarab anti racun setiap tokoh Tian San Pai tentu selalu membauen obat luka ini Tongkah Goan khawatir tidak cukup maka ia beri sebotol yang dibawanya begitu menerima obat itu lebih dulu Ting Tia Min menjejalkan satu biji pikling tan ke mulut ten Ye O Yam dengan sendirinya Ki Tiang Hang tahu kemanjuran pikling tan ia pikir meski obat ini tidak tepat untuk menyembuhkan luka terkena jarum berbisa tapi dengan lewekang anak yang ditambah minum pik dalam waktu 12 jam dapat terjamin racun dalam tubuhnya takkan meluas dan jika tidak lama racun tentu dapat didesaknya keluar sebagai keringat maka ia berkata Tong Chiang Bun silakan engkau tinggal saja di sini untuk mengatasi kemelut ini bangsat itu adalah musuh anak angkatku akulah yang wajib menangkapnya untuk itulah kuminta aku diperbolehkan mewakili dirimu hendaknya diketahui bahwa pertemuan Tian San ini meski titik beratkan urusan pembersihan perguruan namun resminya para tamu diundang hadir menyaksikan upacara penobatan Tongkah Goan sebagai ketua banyak tetamu yang datang dari jauh bertujuan mengikuti upacara ini jadi seyogianya Tongkah Goan mesti mendampingi para tamu sebelum pertemuan ini usai sebelum Tongkah Goan menanggapi saran Ki Tiang Hong tiba-tiba terdengar bunyi genta berdentang dari atas gunung pekising berteriak kaget wah celaka seperti tanda kebakaran di Tian Itko sejak didirikan sampai sekarang Tian San Pai sudah bersejarah lebih 200 tahun makin lama anak muridnya makin banyak mereka tinggal berkumpul di puncak selatan Tian San bangunan yang paling tinggi adalah Tian Itko yang dihuni sesepuh paling diagungkan sekarang yaitu Chiang Tian karena Chiang Tian sendiri sedang menyepi maka ia tidak hadir dalam pertemuan ini di bawah puncak tempat Tian Itko adalah daerah penting Tian San Pai di antara tiga ratusan anak murid Tian San kira-kira tahun 1950-an orang berjaga di situ bahwa mendadak timbul kejadian luar biasa jangankan anak murid Tian San sama terkejut sekalipun Tongkah Goan selaku ketua juga sukar mempertahankan ketenangannya lagi maklumlah Tian Itko terletak di puncak teratas dan merupakan bangunan yang paling tinggi jika Tian Itko saja terbakar maka tempat kediaman Seng ketua yang terletak di bawahnya serta beberapa kompleks tempat tinggal anak murid mungkin juga sudah menjadi lautan api di antara lebih 300 murid Tian San Pai sebagian besar ikut hadir dalam pertemuan besar ini namun masih 50-60 orang murid yang bertugas di antara sekian puluh orang juga banyak jago kelas tinggi mengapa mereka tidak mampu menahan serbuan musuh sehingga perlu membunyikan tanda bahaya untuk minta bantuan memangnya dari mana munculnya musuh selia ini yang harus dipikirkan adalah genta besar itu tergantung di atas Tian Itko kalau tidak terjadi perkara luar biasa tidak nanti dibunyikan selama Tian San Pai berdiri genta itu cuma pernah dibunyikan satu kali yaitu kejadian belasan tahun yang lalu ketika jago Tian Tio mencari perkara berbareng itu jago pengawal istana Bo Anjing juga mengambil kesempatan itu menyerbu kemari bersama begundalnya setelah peristiwa itu sudah lama Tian San Pai bersahabat dengan Padri Tian Tio yang pernah mencari perkara itu anak murid Tian San Pai juga mengira peristiwa serupa pasti takkan terjadi lagi karena perasaan aman itulah demi menghormati sesepuh yang seangkatan dengan ayahnya yaitu Chong Tian maka Tongkah Goan minta orang tua itu tinggal di Tian Itkok agar dapat menyepi dan meyakinkan ilmu lebih tinggi Tian Itkok terletak di puncak Tian San yang tertinggi dan terpisah dari tempat tinggal anak murid bila tidak mendapat Itkok pada waktu Chong Tian menyepi hanya dua murid angkatan ketiga yang tinggal di situ untuk melayani dia dalam keadaan begitu lalu siapakah yang membunyikan genta sebagai tanda bahaya itu hal inilah yang mengejutkan Tongkah Goan sebab kalau Chong Tian yang membunyikan genta itu menandakan orang tua itu sudah terkepung musuh dan sukar lolos keluar karena merasa tidak sanggup menahan serbuan lawan yang lebih tangguh mendingan begitu sebab kalau Chong Tian tidak membunyikan genta urusannya tentu akan lebih gawat maklum Chong Tian sedang menyepi bersemadi dan meyakinkan ilmu pada saat begitu keadaannya boleh dikatakan tidak mau lihat dan tidak mendengar bila mengalami gangguan luar bisa jadi akan chau hawe ejip mo yaitu sesat latih dan mengalami kelumpuhan sebab itulah bila yang membunyikan genta itu kedua murid penjaga maka keselamatan Chong Tian harus dikhawatirkan selagi Tongkah Goan hendak minta maaf kepada para tamu dan memburu ke sana untuk menghadapi musuh belum lagi ia bicara dua orang tamu yang berkedudukan paling tinggi yaitu Bugi Taisu dari Xiao Lim Pai dan Tan Chiusing Ketua Kong Tong Pai Serem tak berseru tangan Tong Chiang Bun hendaknya jangan sungkan biarkan kami membantu sekadarnya jika tetamu berpikir sama dengan tuan rumah dengan sendirinya Tong Kah Goan tidak perlu banyak bicara lagi dan aku bagaimana Gihu tanya yang ia o Yam Ki Tong Hang tahu maksud anak muda itu yaitu serba susah untuk memilih di antara dua urusan setelah berpikir sejenak Tiang Hang menjawab anak Yam atas persetujuan Chiang Bun kamu sudah diterima kembali sebagai murid Tian San sekarang perguruanmu sedang menghadapi serabuan musuh kuat dengan sendirinya kamu harus berjuang bagi perguruanmu bagaimana apakah kamu dapat bergerak rasanya Ginkang ku tidak banyak terganggu dan masih sanggup lari jawab Nye Oy baik jika begitu ayolah kita ikut Tong Chiang Bun ke atas betapa banyak kamu dapat berbuat boleh kerjakan sebisanya yang penting harus senasib dan setanggungan bersama para saudara seperguruan menghadapi persoalan apapun pesan Tiang Hong apakah Gihu juga akan ikut ke atas tanyaan Ye Oy dan bagaimana dengan si bangsa cilik Toan Kiam Jing itu apakah dilepaskan begitu saja urusan ada yang penting dan ada yang ringan meski jahat bangsa cilik itu lebih penting menghadapi serabuan musuh dulu ujar Tiang Hong aku dan Tian sampai serupa orang sebeluarga dengan sendirinya aku tidak dapat tinggal diam habis berkata ia gandeng tangan N.Y.O.Y.M. dan diajak berlari ke atas gunung padahal bukan Ki Tiang Hong tidak mau mengejar dan menangkap Toan Kiam Jing soalnya ia menghawatirkan kesehatan N.Y.O.Y.M. racun dalam tubuh N.Y.O.Y.M. belum punah seluruhnya meski dapat diatasi pik lingtan betapapun kungfunya tidak dapat pulih dengan segera dalam keadaan begini jangankan menghadapi lawan selihai Toan Kiam Jing meski jago kelas 2-3 dunia Kang O.Y.O.Y.M. sukar menang baginya padahal musuh yang menyerbu Tian San Pai ini jelas mampu menyusup ke daerah terlarang seperti Tian Itkok dan membakarnya serta membuat Siong Tian terpaksa harus membunyikan genta untuk minta bala bantuan maka diantara musuh yang datang ini mungkin tidak cuma satu saja yang kungfunya lebih hebat daripada Toan Kiam Jing karena itulah Ki Tiang Hang tidak dapat meninggalkan N.Y.O.Y.M. Sehaliknya jika anak muda itu disuruh ikut mengejar Toan Kiam Jing karena belum kuat mengerahkan ginkang sepenuhnya bisa jadi beban baginya malah dan pasti juga tidak mampu menyusul Toan Kiam Jing Begitulah ia gandeng tangan N.Y.O.Y.M. menyusul rombongan orang banyak untuk menyusul Tongkah Goan yang berada paling depan tentu juga sukar Tongkah Goan bersama Ting Tiaumin Pek Kian Sing Kambui beserta Bugi Taisu dan Tan Jiu Sing berlari paling depan hanya sebentar saja mereka sudah tiba di Tian N.Y.O.Y.M. yang merupakan tempat kediaman para ketua masa lampau terlihat ruang HWE Bengtong BWE Hangtong lancuan semuanya sudah terjelat api cuma tidak begitu gawat sebagaimana dibayangkannya meski api tampak berkobar belasan tempat namun tidak terlalu gawat Tian Nitko terbakar bagian atas dan api sedang menjalar ke bawah namun belum meluas hanya di antara asap yang tersiar tercium semacam bau yang istimewa sebenarnya baunya tidak terlalu busuk cuma setelah tercium rasanya membuat orang seakan akan terbang anak murid Tian yang lewekangnya agak kuat masih tahan yang lewekangnya rendah begitu mengedus bau asap itu seketika kepala pusing dan hendak roboh begitu mencium bau asap itu seketika NIO yang kaget dan gusar teriaknya ini bau Xin Tian Wan yang mengacau ini pasti kawanan siluman dari pektohsan di antara tetamu ada yang tahu asal usul orang pektohsan dan tahu kawanan siluman itu mahir menggunakan racun tentu saja mereka terkejut dan cepat menyuruh kawan yang terada di depan lekas menyingkir namun di tengah kekacauan sudah ada beberapa orang roboh pingsan untung NIO yang masih membawa belasan biji obat penawar Xin Tian Wan segera ia keluarkan obat itu dan diberikan kepada Ting Tian Min dan dibagi-bagikan untuk menolong kawan yang keracunan paling parah Tong Kah Goan dan beberapa tokoh kelas tinggi tidak gentar terhadap asap beracun itu dan masih terus maju ke atas Kah Goan memberi perintah agar anak murid sama mundur untuk menghindari arah angin yang membawa asap berbisa itu NIO yang lebih kenal kerab kerja Xin Tian Wan yang dapat membius orang hingga kehilangan kesadaran namun bukan racun yang mematikan bau itu cuma terisap saja sehingga tambah ringan kadar racunnya di puncak Tian San banyak juga terdapat sungai es yang melingkar di sebeliling lereng gunung teringat oleh NIO yang pengkok Sintan juga dapat membuyarkan hawa berbisa Sinmenwan cepat ia memberi petunjuk kepada saudara seperguruan agar mereka mundur dalam jarak tertentu ke tepi sungai gunakan air sungai untuk mencuci muka atau dibasahi dengan es tentu akan mengurangi kadar racun dan memulihkan kejernihan pikiran Gihu Cun Sin Sianwan cuma sayang saat ini aku cuma dapat menyelamatkan diri sendiri dan tidak mampu menghadapi musuh tidak perlu Gihu menjaga diriku silakan maju membantu Tong Chiang Bun Ki Tiang Hang kenal kelihayan Pek Toh San Chu Bun Pok ia pun khawatir Tongkah Goan bukan tandingan iblis tua itu maka cepat ia menyusul ke depan sesuai ojuran NIO Rombongan Tongkah Goan sementara itu sudah sampai di bawah Tian Itkok sehingga keadaan di atas bangunan bertingkat itu terlihat dengan jelas Tian Itkok itu berdiri di puncak tertinggi dan curam untuk naik ke atas harus melalui sebuah jalan panjang beranak tanggat tahun 1930-an jalan tembus ini sempit hanya cukup dilalui satu orang saja saat itu di ujung undak-undakan teratas sana ada dua orang sedang bertempur sengit yang berdiri di bagian atas adalah seorang kakek dengan alis jenggot putih seluruhnya sedang orang di bawah adalah seorang lelaki kekar berusia tahun 1950-an perawakan lelaki ini sedikitnya satu kepala lebih tinggi daripada si kakek sebab itulah meski ia berdiri di undakan bawah tampaknya tidak lebih pendek daripada lawan serangan lelaki kekar itu sangat gencar namun si kakek bertahan begitu kukuh di bagian atas selangkah pun lelaki itu tidak mampu mendesak maju kakek itu bukan lain daripada Chiangtian sesepuh Tian San Pai yang paling tua sekarang tidak meleset juga dugaan Ki Tiang Hong lelaki kekar itu memang betul pek toh San Chu Unpok adanya ikut di belakang Ubon Pok masih ada dua puluhan orang cuma lantaran Chiangtian bertahan di ujung uns undakan dan sedang menempur Ubon Pok dengan sengit sedangkan jalan undak undakan itu cuma cukup dilalui satu orang saja maka pengiring Ubon Pok itu sama tertahan di bagian bawah dan tidak dapat berbuat lain di antara orang pek toh San itu ada tiga orang dikenal N. Y. Y. Yang seorang adalah Bu Ek Wakil Komandan Pasukan Bu Anjing yang menyerang wilayah Seng Chiang dua orang lagi adalah murid Ubon Pok yaitu Sukong Chiau dan Bu Yung Sui Anak murid Tian San Pai yang jaga Tian Itkok ada 50-60 orang sehingga jumlahnya hampir dua kali lipat daripada pihak Perk Toh San Cuma di antara sekian puluh murid Tian San Pai sudah sebagian besar roboh pingsan oleh asap berbisa yang tidak keracunan memang lewekannya lebih tinggi tapi kalau dibandingkan tokoh kelas wahid seperti Chiang Tian dan Ubon Pok juga masih selisih jauh sehingga mereka pun serupa anak buah pektoh San tidak ada yang mampu ikut bertempur saat itu mereka lagi sibuk memadamkan api tingkat atas Tian Itkok terbakar dan api sedang menjalar ke bawah tingkat tengah baru saja terjilat api di atas gunung banyak es batu anak murid Tian San Pai yang tidak keracunan itu sibuk melemparkan es batu ke atas untuk mencegah menjalarnya api maka waktu rombongan tongkah Goan mulai naik keundak undakan sempit itu api yang berkobar di Tian Itkok sudah makin kecil dan hampir padam kiranya penyergapan Tian San Pai ini sebelumnya sudah direncanakan orang yang mengatur rencana penyergapan ini adalah Bu Ek dan Toan Kiam Jing kemudian mereka berhasil mengikut seratakan U Bon Pok sehingga rencana mereka tambah sempurna di tengah jalan waktu U Bon Pok hendak pulang ke pek toh san tempoh hari kebetulan bertemu dengan Bu Ek dan Toan Kiam Jing ia terbujuk dan mendahului menyelundup ke Tian San sesuai dengan waktu yang telah diperhitungkan Toan Kiam Jing muncul sebagai saksi di tengah persidangan Tian San Pai tujuannya untuk memfitnah NIO yang kalau gagal Toan Kiam Jing akan mengacau di tengah sidang yang panik oleh granat berkabut itu berbareng dengan itu Ubun Pok membawa begundalnya ditambah jago istana serentak menyerbu ke sarang Tian San Pai api yang berkobar di ruang Hwe Bengtong Bwe Hangtong dan lain-lain akibat dipanah dengan panah berapi di bagian ekor setiap panah berapi itu tersembunyi beberapa biji Xin Yan Wan setelah api berkobar Ubun Pok menyuruh anak buahnya melemparkan pula daun ganja yang dibawanya ke tengah api sebagai bahan bakar ganja adalah bahan utama pembuatan Xin Yan Wan sebab itulah meskinyala api tidak hebat namun asap berbisayang ditimbulkan daun ganja yang terbakar cukup memunahkan kekuatan tempur anak murid Tian San Pai saat itu Ceng Tin sedang menyepi di tingkat atas Tian It dan memasuki detik genting masih untung juga kedatangan rombongan Ubon Pok terlebih dini sedikit kalau terlambat sebentar sehingga Chiong Tian memasuki taraf hening keseluruhan sehingga tidak dengar dan tidak lihat segala apa yang terjadi di sekelilingnya maka seorang anak kecil saja cukup membuat celaka dia dan karena kedatangan Ukun Pok lebih dini sedikit Chiong Tian sempat terjaga sadar cepat ia secara normal dan siap menghadapi musuh di antara beberapa puluhan anak murid Tian San Pai yang berjaga di situ ada separoh yang keracunan pada waktu permulaan mereka masih dapat bergerak maka mereka sempat dibantu kawan yang lewekangnya agak tinggi dan belum keracunan untuk menyingkir kebagian yang strategis untuk menghadapi serabuan musuh Tian Ik Kok berdiri di atas puncak untuk itu hanya Ubon Pok saja yang memiliki tenaga yang cukup sebabnya Tian Ik Kok terbakar juga akibat anak panah yang dibidikan Ubon Pok sendiri tapi panah berapi itu hanya membuat Tian Ik Kok terjelat api untuk melemparkan daun ganja ke sana sukarlah dilaksanakan walaupun panah berapi itu pun membawa Sin Sian Wan tapi asap yang tersiar dari beberapa biji Sin Sian Wan dengan cepat buyar tarbawa angin sehingga tidak berguna meroboh pemusuh saat itu Chong Tian sedang menempur Ubon Pok sepenuh tenaga angin pukulannya meneru dasyat Bu Ek yang ikut di belakang Ubon Pok ikut merasakan guncangan angin pukulan yang hebat dan hampir tidak sanggup berdiri tegap di undakan sempit itu jika Bu Ek saja tidak dapat berbuat apa-apa apalagi begundalnya yang lain yang berdiri di bawah undakan sempit itu cuma beberapa jago istana kelas tinggi saja orang lain termasuk kedua murid kesayangan Ubon Pok yaitu Sukong Chiu Dn Bu Yung Sui semuanya terdesak menyikir di kaki dinding karang ketika rombongan tongkah Goan tiba saat itulah Chiong Tian sedang gawat namun selangkah pun dia tidak mau mundur cuma dalam 10 jurus ada 7 jurus Ubon Pok melakukan serangan jelas Chiong Tian terdesak di bawah angin kiranya Chiong Tian kalah dalam hal usia kalau bicara tentang keuletan mestinya dia di atas Ubon Pok namun usia mereka selisih tahun 1930an tahun bila bertempur lama tentu menguguntungkan Ubon Pok selain itu Chiong Tian habis menyepi sekian lama dan belum berhasil meyakinkan ilmu sakti lagi dengan sendirinya kekuatannya juga banyak berkurang lantaran kedua hal itulah Ubon Pok bisa lebih unggul namun begitu Chiong Tian tetap bertahan sekuatnya sehingga lawan tetap tidak dapat lewat girang dan kejut tongkah Goan melihat Chiong Tian tidak beralangan keadaan ternyata tidak seburuk apa yang dipikirnya namun keadaan Chiong yang berbahaya itu membuatnya merasa khawatir juga sambil membentak segera ia menerjang ke atas undakan batu kontan dua jago istana kena digenjot terjungkal dan menggelinding ke bawah Bu Ek berada agak bawah di belakang Ubon Pok ia memegang senjata tongkat baja sepanjang lebih setombak dari atas segera tongkatnya mengempelang kepala tongkah Goan namun lengan baju Kih Goan lantas mengebut sambil membentak kamu mujib Kaipang mengingat hubungan baik Tian sampai dengan Kaipang jiwamu kuampuni sekali lengan bajunya menarik dan melempar seketika tongkat Bu Ek terlepas bahkan Bu Ek sendiri ikut menjelat B atas untung dia sempat berjumpalitan di udara untuk menahan daya turunnya lalu jatuh ke lereng dan tergelincir ke bawah mendingan tongkah Goan sengaja bermurah hati padanya kalau tidak pasti jelwanya sudah melayang Pe Kian Seng dan Kambui ikut di belakang tongkah Goan dua jago istana mendadak menerobos tiba dia menyerangnya keduanya memakai pedang berbareng mereka mementak kabarnya kalian adalah pendekar pedang Tian San terkenal biarlah kita belajar kenal kedua orang ini adalah ahli pedang dari Lem Hai Pai kepandainya jauh lebih tinggi daripada kedua kawannya tadi sebenarnya kalau bicara tentang ilmu pedang tidak nanti Pak Kian Seng berdua di bawah mereka cuma lantaran ilmu pedang Lem Hai Pai ada juga jurus serangan yang aneh dan berbeda dengan ilmu pedang daerah Tionggoan sedangkan Pak Kian Seng berdua tidak pernah melihat ilmu pedang aneh seperti ini apalagi lawan berdiri di tempat lebih tinggi maka beberapa jurus permulaan mereka agak kerepotan kedua antek ini boleh serahkan padaku saja kata Tun Cinsing dan sekali ia melangkah maju terlihat sinar kilat berkelebat kontan kedua jago istana itu melarikan diri orang lain belum lagi mengetahui kira bagaimana Lan Ciusing mengalahkan mereka terdengar tokoh Kong Tong Pai itu mendengus Hektometer hanya sedikit kepandayan begini saja berani pamer di Tian San lekas ganti baju dulu supaya tidak malu baru sekarang orang yang berdiri di bawah melihat apa yang terjadi ternyata baju kedua orang tadi sudah terkoyak belasan jalur lubang seorang diantaranya malah memegangi celana yang hampir melorot kiranya Tan Ciusing menggunakan satu jurus serangan andalan Kong Tong Pai mereka yang disebut Toh Kacap Pah tampaknya cuma satu jurus tapi sekaligus menisuk ke kanan dan kiri dan baju kedua lawan terkoyak delapan belas jalur robekan malahan ikut pinggang salah seorang ikut terpotong putus sehingga celananya kedudoran Ki Tiang Hang berada di belakang Tan Ciu Jing dan dapat melihat jelas jurus serangan hebat itu tanpa terasa ia berteriak memuji bagus selamat Tan Heng telah berhasil meyakinkan ilmu pedang sedemikian sempurna sayang Beng Hoa tidak hadir di sini ia memuji ilmu pedang Tan Ciu Sing tapi nama Beng Hoa ikut disinggung tentu saja anak murid Tian San sama bingung hanya N.Y.O. yang saja yang tahu maksudnya dahulu N.Y.O. yang pernah tertawan Beng Hoa karena tidak sanggup melawan jurus serangannya Oh kah capet pah tiga hiat tertutup dan tertawan karena kekalahan itu N.Y.O. yang senantiasa penasaran N.Y.O. yang memang suka unggul sekalipun Beng Hoa adalah kakaknya namun dam diam ia berusaha pada suatu hari kelak ia pasti akan mengungguli kakaknya sendiri karena itulah ketika Tan Ciu Sing melancarkan jurus serangan tadi diam diam N.Y.O. yang menaruh perhatian terhadap jurus apa yang terjadi mau tak mau ia harus mengakui betapapun dirinya berlatih sampai tua tetap sukar melawan kepandayan Beng Hoa teringat kepada jurus serangan Beng Hoa itu tersentuh pula kenangannya terhadap orangnya Beng Hoa pernah mendam peratnya bahkan pernah melukai dan menangkapnya namun semua itu dilakukan Beng Hoa karena kasih sayangnya kepada saudara sekandung sendiri hal ini juga dapat dirasakan N.Y.O. sekarang ia pulang kacetian dan tidak melihat Beng Hoa betapapun timbul juga rasa kesal seperti kehilangan sesuatu maka demi mendengar raya hangkatnya menyebut nama Beng Hoa ia lantas berpikir kiranya dia memang tidak berada di sini aneh masa ia tidak tahu ada sidang besar perguruannya kemana perginya kejadian yang sudah sudah adalah salahku sejauh itu aku tidak mau mengakui dia sebagai kakak jika sekarang dia berada di sini entah dia sudi mengaku adik padaku atau tidak setelah terkenang pada Beng Hoa tanpa terasa teringat juga akan Liong Leng Cu nona itu pernah bergabung dengan dirinya mengerubut Beng Hoa sekarang selain Seng kakak tidak terlihat Liong Leng Cu juga sudah pergi ia tahu betapapun Beng Hoa akan pulang juga ke Tian San sekarang tidak bertemu kelak pasti akan bertemu ia yakin tidak sulit untuk bertemu lagi dengan Beng Hoa tapi untuk bertemu pula dengan Liong Leng Cu inilah yang sulit diramalkan mungkin selama hidup ini takkan berjumpa lagi dengan nona itu namun sekarang bukan waktunya untuk memikirkan macam-macam urusan itu tiba-tiba ia merasakan suasana sunyi senyap waktu ia menengadah terlihat tongkan Goan sudah mendaki sampai di ujung unduk udakan dan sedang menantang pek toh Sancu Susyok katakah Goan kepada Ciong Tian menyebleh ayam tidak perlu pakai golok biarkan tecu saja yang melayani dia selaku ketua Tian sampai dengan sendirinya tongk Goan tidak dapat menurunkan rajat sendiri dan men kerubut bersama Ciong Tian Soap itulah sebelum turun tangan ia bicara lebih dulu agar terhindar dari tuduhan menyerang dari belakang segera Ciong Tian menjawab baik kamu adalah ketua perguruan kita memang seharusnya kamu yang membereskan siluman ini pelahan ia menarik diri untuk menjaga Ubun Pok melancarkan serangan lebih lanjut Ubun Pok tahu mereka pasti takkan main keroyok segera ia mendesak maju satu undakan dan menduduki tempat Ciong Tian semula lalu menghantam ke belakang sambil membentak jangan omong besar baik ingin kulihat betapa kehebatanmu seketika tongkah Goan merasa angin dasyat menyambar tiba dengan hawa dingin ia terkejut pikirnya apakah yang dilatih siluman ini juga Siowlo Imset Kang Siowlo Imset Kang adalah semacam iwekang golongan jahat yang amat liai 50 tahun yang lalu seorang gembong ibus bernama Beng Sintong berhasil menciakinkan ilmu itu dan malang melintang di dunia Kang Ngou kakek tongkah Goan yaitu Tong Hiaulan pernah beberapa kali bertempur dengan Beng Sintong dan hanya sedikit lebih hunggul saja selamanya belum pernah dapat mengalahkannya dengan telak sesudah Beng Siautong meninggal Siowlo Imset Kang itu pun putus turunan dari Seng kakek dan ayahnya pernah Tong Kah Goan mendengar tentang ilmu mahal lihai itu sekarang setelah adu tangan dengan Hon Peng Chiang Ubun Pok ia menjadi curiga karena rasa dingin kumful lawan ini serupa Siowlo Imset Kang yang didengarnya dari Seng kakek dalam pada itu dengan cepat Ubun Pok sudah membalik menyusul tangan yang lain menghantam pula buat itu Tong Kah Goan sedang menggunakan pukulan si Mi Chiang Hoat untuk menangkis Hon Peng Chiang lawan sehingga tepat kedua tangan beradu belang Kah Goan merasa tangan beradu dengan sepotong besi yang terbakar terdengar Ubun Pok menggertak sekali dari atas Tong Kah Goan terdorong sempoyongan akan tetapi cepat tangan Kah Goan berputar sehingga tenaga dorongan lawan dipatahkan malahan Kek Tihiat di siku tangan Ubun Pok lantas terasa kesemutan ia terkejut pikirnya menurut cerita orang kepandayan Tong Kah Goan katanya biasa-biasa saja jauh dibandingkan ayahnya tapi tampaknya sekarang kumfunya juga tidak lemah kalau bicara tenaga dalam tampaknya lebih kuat malah daripada paman gurunya tadi untuk ketiga kalinya Ubun Pok menyerang lagi sekarang kedua tangan menghantam sekaligus tangan kiri membawa angin panas dan tangan kanan menghamburkan hawa maha dingin Tongkah Goan sudah tahu kungful lawan bukan siulo im set keng tapi pektoh sancu sekaligus mengguna kau hoan pengciang dan hwe yang betapa hebat tenaga tempurnya rasanya tidak dibawah siulo im set keng mendiang beng sin tong tong kak goan kalah tempat juga didahului oleh lawan terpaksa ia bertahan sekuatnya untung si michi yang ho am ya memang sangat bagus untuk bertahan sehingga beberapa kali ubon pok menyerjang selalu seperti tertahan oleh dinding baja yang tak berwujud sama sekali tidak mampu mendesak mundur tong kak goan pertarungan sengit ini membuat penonton kedua pihak sama kebat kebit melihat keadaan ubon pok lebih sering menyerang daripada bertahan dia seperti lebih unggul tapi pertahanan tong kak goan sangat kuat dan mantap umpamakan kalah akhirnya paling sedikit diperlukan lagi 2-300 jurus bicara situasi secara umum meski banyak anak murid yang sampai yang keracunan namun jumlahnya jauh lebih banyak daripada pihak lawan apalagi diantara tetamu terdapat juga tokoh kaum wahid seperti Bugi Taisu dari Siau Limpe dan Tan Ciusing dari Kong Tong Pai jelas kekuatan mereka sukar ditandingi pihak lawan di pihak ubon pok yang lebih dulu timbul pikiran untuk kabur adalah Bu Ia terlempar dan jatuh terguling ke bawah lereng oleh sengkelitan Tongkah Goan tadi rasa jerinya masih menghinggapi benaknya diam-diam ia membatin jumlah musuh lebih banyak sekalipun Pek Toh Sanchu dapat menang akhirnya kedua pihak pasti juga akan banyak jatuh korban tak kalah mana siapa yang mampu melawan Ki Tiang Hang dan Tan Ciusing yang tangguh itu dan ingin lari pun pasti sudah kasip karena itulah pada waktu pertarungan Tongkah Goan DMU Bonpok sedang memuncak sengit diam-diam ia mengeluyur pergi di antara jago istana juga sudah ada dua orang terluka kedua orang ini diam-diam juga ikut melarikan diri menyusul beberapa jago istana lain dan jago gebernuran juga ikut kabur paling akhir pihak Ubonpok tertinggal kedua muridnya saja yaitu Sukong Chiau dan Wuyung Sui yang masih mengikuti pertarungan Sang Guru sama mahalnya anak murid Tian San Pai juga merasa khawatir bagi ketua mereka maklumlah kahgoan tampil selaku ketua Tian San Pai jangankan mereka tidak dapat ikut menerjang maju juga tidak dapat main kerubut padahal kalah menang Seng ketua menyangkut nama baik perguruan tentu saja mereka berkhawatir di antara para tamu yang berkepandaian tinggi seperti Bugi Tai Su dan Tan Chiu Ting karena terikat oleh peraturan Buen mereka pun tidak enak untuk membantu dalam pada itu Bugi Tai Su telah menggunakan ginkangnya yang tinggi untuk mengitar ke atas langsung menuju ke puncak tertinggi untuk membantu menolong 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 anak murid yang terluka ia seorang pada risaleh terhadap pertarungan seru dua tokoh terkemuka yang jarang terjadi Ttu dipandangnya kejadian biasa di antara ratusan orang hadir mungkin dia yang paling belakang Tan Jiu Sing seorang yang kerancingan ilmu silat maka pertarungan menarik itu tidak disiasiakan olehnya ia asyik menonton pikirnya Pek Toh San Cu ini memang sangat hebat meski Tongkah Goan menghadapinya pasti akan besar harapan untuk menang namun dapatkah Tongkah Goan bertahan lagi satu jam seumpama tidak kalah rasanya kedua pihak akan gugur bersama apalagi sekalipun perhitungannya berjalan lancar kemenang annya nanti juga kurak gemilang nama baik sendiri tidak menjadi soal mungkin Tongkah Goan juga tidak mau mundur dan digantikan olehnya paling baik kalau ada anak murid Tian San Pai yang menggantikan ketuanya menghadapi musuh lalu dirinya menggantikan pula murid Tian San itu dengan demikian tak dapat dianggap melanggar etika Kang Ngou teringat juga olehnya Pengpok Sintan ditambah Pengpok Hong Kong Liam dapat menahan hawa dingin Hinpang Chiang musuh jika Pengji Maju bersama N.Y.O. Yam rasanya akan mampu melawan Umbun Pok cuma sayang N.Y.O. Yam terkena jarum berbisa seniantara ini belum pulih kesehatannya apalagi Ling Pengji tampaknya juga tidak ikut datang berpikir sampai di sini ia coba memandau sekelilingnya benar juga tidak terlihat bayangan Nona itu malahan Tong Hu Jin juga tidak kelihatan ia pikir mungkin Pengji terlampau keras terpukul perasaannya oleh kejadian ini maka Tong Hu Jin yang sayang kepada muridnya itu ikut tinggal di rumah untuk menjaga Pengji sementara itu serangan Pek Toh Sanchu bertambah dasyat Ki Tiang Hang tambah gelisah tapi selain menunggu sungguh ia tidak berdaya meski ingin membantu Tong Koh Goan kedua murid Ubon Pok yaitu Bu Yung Sui dan Sukong Chiao tampaknya setia juga terhadap Sang Guru mereka tidak mau tinggal pergi selagal Sang Guru sedang bertempur mereka pun cemas dan juga tidak tahu kera bagaimana harus membantu Sang Guru Nye Oya menonton dari tempat yang agak jauh ia menguasai Lue Kang khas ajaran Leong Cik Leng Kakek Leong Leng Cu sehingga tidak perlu semadi dan tetap dapat mengerahkan tenaga untuk mendesak keluar racun dalam tubuhnya yang mendampingi dia adalah Pek Eng Bu dan Hon Eng Ho A Pek dan Hon adalah jago muda angkatan ketiga Kang mereka cukup kuat waktu datang tadi mereka menghisap sedikit asap berbisa dan terasa pening namun sekarang tidak menjadi alasan lagi dahulu mereka pun pernah salah paham terhadap Nye Oya sehingga dalam hati kecil merasa menyesal sebab itulah sekarang mereka pun sangat baik kepada anak muda itu Ki Tiang Hang menyuruh mereka mendampingi Nye Oya maksudnya supaya mereka dapat menjaganya sekarang mereka pun sedang memperhatikan pertempuran meski diantara murid Tiansan angkatan ketiga Pek dan Hon tergolong jago pilihan tapi melihat jurus serangan yang mujizat mereka pun belum dapat memahami seluruhnya maka sembari menonton Nye Oya berusaha memberi penjelasan kepada mereka Watak Pek Enbu sangat pada usia 11 ku kira engkau sudah lupa pada kungfu perguruan sendiri siapa tahu engkau tetap sedemikian hebat menurut pandanganku beberapa susiok yang lebih tua juga tidak lebih hebat daripadamu umur Nyeo yang masih kecil namun tingkatannya dalam perguruan cukup tinggi Daulupek Engbu tidak pernah memandangnya sebagai paman guru baru sekarang dengan kagum lahir batin ia menyebutnya susiok meski ditambah dengan ambelembes yao atau kecil hal ini pun cocok dengan kenyataan aku terhitung apa selisih jauh bila dibandingkan Bing Beng Ho A ucap Nyeo Yam Pek Engbumi Lenggong Hah rupanya engkau masih dendam kepada kakakmu dan tidak mau mengaku kakak padanya sebahnya dia menangkapmu dahulu adalah atas perintah Ya ku tahu dia terpaksa tukas Nyeo Yam namun bukan aku tidak mau mengakui dia justru ku 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 dia tidak mau mengaku adik padaku pernah nona liongong bersamaku mengerubuti adik Lilian san ku tahu waktu itu dia sangat sedih semua itu hanya salah paham laka kata Pek Engbu tertawa jangan ku tidak nanti kakakmu dendam padamu selagi Nyeo Yam hendak tanya mereka sebab apa Beng Hoa tidak kelihatan datang tiba-tiba diketahui Pek Engbu berdua seperti agak aneh serupa orang yang mabuk tubuh sempoyongan dan sinar matuburam dengan lewekang mereka biarpun minum satu biji Sin Sian Wan juga takkan terpengaruh seperti sekarang tapi melihat gelagat ia jelas mereka terbius oleh racun Sin Sian Wan Keruan Nyeo Yam terkejut mendadak ia sendiri juga merasa ringan seperti motorbar ia tahu gelagat tidak enak dan belum sempat ia berbuat sesuntuh tahu-tahu dua orang sudah muncul di depannya kedua orang ini tak lain tak bukan adalah Puyung Sui dan Sukong Chiao sejak tadi mereka tidak tahu kerabagaimana bisa membantu gurunya kemudian mereka melihat Nyeo Yam sedang menonton di lereng samping hanya ditemani Pek Eng Bu dan Hon Eng Ho berdua serta jauh tertinggal dari kawannya melihat ada kesempatan segera mereka turun dan bermaksud menawan Nyeo Yam dan dijadikan sebagai sandera di atas dan di bawah lereng gunung banyak orang yang asik mengikuti pertarungan sengit itu Bu Yung Sui berdua merunduk ke depan begitu mendekat sering tak menyergap mereka menggunakan semacam bubuk obat bius sifat racunnya serupa Siu Sian Wan namun kadarnya jauh lebih lihai yang lebih hebat adalah bubuk ini tidak berbau Sin Sian San atau bubuk Dewa ini tidak berbau dan tidak berwarna cukup dicukit sedikit dengan kuku dan diselentikan dalam jarak sekitar 10 tombak dapat membuat lawan jatuh pingsan untung N.Y.O. yang sudah menguasai Iwakang tinggi meski belum pulih kesehatannya berhubung terkena jarum berbisa namun bau Sin Sian San yang diisap nya seketika tidak membuatnya roboh maka cepat ia melolos pedang ia tidak sempat bersuara langsung ia menusuk kedua lawan dengan jurus Singgoat Chenghui atau biatang dan rembulan berlomba terang Singgoat Chenghui ini adalah satu diantara ketujuh jurus liatui hang tiampot atau ilmi pedang pemburu angin satu jurus dua gerakan sekaligus seketika buyung sui dan sukong chiao merasa ujung pedang yang mengkilat menyambar ketenggorokan mereka cuma sayang meski bagus jurus serangannya namun tenaga kurang maka sekali buyung sui menjelentik dengan kim kong chiao jari sakti kreng batang pedang terjentik dan terlepas berbareng itu sukong chiao juga mencengkeram pipekut yaitu tulang lemas pada punda anak muda itu sambil menjengek hektometer biar kupunahkan dulu kung fumu coba kamu dapat lagi berlagak garang tidak cepat N.I.O. yang menggeser langkah dan ganti tempat namun tetap karena tenaga kurang meski cengkeraman musuh dapat dihindari tidak urung langkahnya terhuyung dan hampir jatuh dalam pada itu buyung sui juga menyerang lagi dari kanan dan kiri mereka terus mencengkeram pula sekali ini tampaknya N.I.O. yang pasti sukar mengelak lagi bila mana kedua tulang pundaknya tercengkeram remuk bukan saja ilmu silatnya punah seluruhnya selama hidup N.I.O. yang pun akan menjadi cacat